Pemirsa, bertapa informasi mahasiswa maupun alumni ITB akan digunakan untuk membantu penanganan COVID-19. Inovasi tersebut salah satunya diberikan Ketua Ikatan Alumni ITB kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Senin Pagi di Sabuga, Bandung. Ikatan Alumni ITB memberikan mesin ozon buatan mahasiswa ITB kepada Menteri Parekraf Sandiaga Uno Senin Pagi 23 Agustus 2021 untuk mensterilkan ruangan. Mesin tersebut rencananya akan dijual ke masyarakat luas dengan harga semurah mungkin. Selain Kemen Parekraf, IA ITB pun berencana memberikan mesin tersebut ke kemenkes dan berbagai yayasan yang membutuhkan. Alumni ITB ini tidak diam. Mereka berkreasi mencari produk-produk yang kira-kira relevan dengan pandemi COVID-19 ini. Tadi yang kami serahkan ke Menteri Pariwisata, Mas Sandiaga Uno adalah mesin ozon. Jadi kita bisa mensterilkan ruangan dengan alat itu dan membersihkan segala bakteri, virus, dan lain-lain yang ada di ruangan. Sementara itu, Menteri Parekraf pun menyatakan akan menggunakan inovasi alumni ITB lainnya untuk penanganan COVID-19. Salah satunya aplikasi antrik yang digunakan saat vaksinasi sabuga. Menurut CEO antrik Gunawan, aplikasi tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Jadi bisa dimonitor secara real time, saat nomernya sudah dekat, itu baru menuju ke lokasi. Jadi kita ingin memerangi kerumunan ya. Kan isunya di mana ada satu sentra vaksin, apa jadi satu kluster COVID baru, kan itu yang jadi pertanyaan ya. Gunawan menambahkan aplikasi antrik pun sudah digunakan di beberapa tempat lainnya, dari Kabupaten Bandung hingga Papua.